Kembali lagi teman-teman ke channel saya Hendra West Seperti yang teman-teman lihat di thumbnail Di video kali ini kita akan berusaha mendapatkan Otis Miller Revolver Jadi kalau teman-teman yang pemain baru Dead Redemption kedua Atau pemain lama pasti tahu nih Otis Miller itu senjata legendaris Yang hanya bisa kita dapatkan di game Dead Redemption kedua ini sebagai John Maston Karena dia lokasi tempatnya itu Lokasi senjatanya itu ada di daerah New Austin Kalau nggak salah ya Karena itu tempatnya baru terbuka pada saat epilog Jadi di chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak ada Tapi ada glitch Sebenarnya glitch ini glitch lama Kalau pemain-pemain lama Dead Redemption pasti tahu glitch ini Tapi video ini saya buat ya Kalau ada teman-teman pemain baru Pengen mencoba Bisa kita dapatkan senjata Otis Miller ini Di chapter 4 Dengan menggunakan glitch Si Bronte Jadi ada game Ada misi namanya Man of Honor kalau nggak salah Jadi kita bisa menggunakan glitch itu Untuk menuju Neo Austin Sudah lama sih glitch ini Cuma saya baru coba Dan saya berapa hari ini melakukan eksperimen Tentang glitch ini Jadi salah satu yang saya coba adalah Otis Miller Tapi akan ada yang lain-lainnya Akan saya kerjakan di sini Tapi yang kali ini aja Video kali ini Otis Miller Oke Tanpa bahasa-bahasa kita lanjutkan Jadi Otis Miller Untuk mendapatkan Otis Miller ini Kita mesti di chapter 4 Oke Kalau teman-teman lihat Jadi seperti biasa teman-teman Bukan seperti biasa ya Kali ini saya tidak akan langsung gameplay Karena saya sudah rekam sebelumnya Permainan game saya Karena waktu itu Kenapa saya tidak langsung main Menunjukkan video ini dengan cara langsung main Karena Ini Untuk mendapatkan Otis Miller ini Lama sekali Saya hampirlah 1 jam setengah Memaksanakannya Jadi saya bikin video Bagi saya dipercepat ya Dan supaya bisa Supaya saya bisa menjelaskan ini dengan lebih baik Oke Nah ini ceritanya nih Saya tuh masih Lihat nih Ini saya pakai S7 lama Sebenarnya ceritanya ini di chapter 4 Kita sudah di kota St. Dennis Paling awal chapter 4 Di chapter 4 ini Kalau teman-teman ingat Pemain lama Atau pemain baru Di sini dimana Anaknya daripada Abigail Johnson Itu dicuri Si Jack kecil Dicuri oleh keluarga Bradway Dan diserahkan Dan dititipkan ke mafia Di kota St. Dennis Jadi ceritanya Dutch Dan kawan-kawannya ini Mengambil kembali Jack Oke Itu misinya Kalau teman-teman lihat Di videonya ini Di layar ini Ini misi D Dutch Di taman kota St. Dennis Oke Oke Kita Nanti saya main skip-skip aja Percepat Ini ceritanya saya sebagai Arthur ya Jadi saya akan Bercerita dari awal dulu Supaya teman-teman Mudah mengerti Karena memang Video ini saya lebih tunjukkan Untuk penonton baru ya Mungkin ini di awal-awal chapter Lumayan lah Otis Miller ini Salah satu revolver Atau kuat Nah Di sini kan ceritanya nih Kalau teman-teman tahu Misinya tuh Dutch Bertemu John Marston Karena mereka mau ke rumah Angelo Bronte Angelo Bronte tuh Itu rumahnya di seberang itu Dia ini mafia Di San Dennis Orang Itali Man of Honor itu Bahasa lain daripada mafia Sebenarnya mafia tuh Manusia dengan Manusia dengan Kehormatan Mafialah intinya Oke Saya skip Jadi ceritanya nanti Kita skip Percepat Aduh ini Gimana sih Mempercepat playernya nih Oh Bedon saya Di sini Nah Ini dia Michael Bronte nya Jadi kita Di sini Intinya Si Bronte ini Mau menyerahkan Jack Asalkan Arthur Dan teman-temannya Melakukan satu hal Yaitu memberantas Perampok kuburan Di kota San Dennis Perampok kuburan ini Sebenarnya dia Bukan gak setuju Dengan perampokan kuburan Tapi karena dia menganggap Melampok itu Melampoknya Masa kalian gak ngasih Setolah Intinya begitu Kita skip Nah jadi Ceritanya di sini Oke Di sini Misima Kalabra Ante John dan Arthur Akan pergi ke kuburan Kita skip lagi Kita langsung Di kuburan Sekarang ceritanya nih Ini kita menuju Kuburan Gelap Seram Bekabut Nah di sini nanti Saya cerita tentang Agak sulitnya Misi ini Bekabut Sengaja banget Di kuburan Intinya Blablabla Blablabla Kita sudah Berhasil Memberantas Oh ni Belum 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 Berhasil Kita berantas Oh disini Kita berhasil Berantas Kita berhasil Memberantas Oh ni Disini Kontrol saya Kehabisan baterai, disini kita berhasil memberantas pencuri keburan, dan kita dikelilingi oleh polisi, diceritanya disini nih, kita dikelilingi oleh polisi, nah disini glitch-nya dimulai saya pause semestinya disini, kita melepaskan diri dari polisi, dan kemudian kembali ke rumah Angelo Bronte tapi disitu glitch-nya kita tidak akan langsung kembali ke rumah Angelo Bronte tapi kita kemana? kita ke New Austin di saat inilah pada saat misi ini berjalan, yang seharusnya kita puluh ke rumah Angelo Bronte, kita akan menuju New Austin dimana-mana, kalau teman-teman pemain lama pasti tahu, kalau kita coba-coba ke New Austin, melewati Blackwater satu, di Blackwater kita akan diserang oleh bounty hunter yang banyak banget, karena kita kan wanted dead or alive disitu kan dan kalaupun kita melewati Blackwater dan menuju mendekati New Austin, ada jembatan dimana situ tempat persembunyanya, anggota Delobos anggota Delobos, kita akan disniper selalu disniper, pokoknya gak akan selamat deh selalu disniper disitulah kita dilarang untuk masuk ke daerah New Austin yang besar itu sedangkan barang yang kita mau cari nih revolvernya Otis Miller ada disana jadi disitu glitch-nya jadi intinya nah disini teman-teman nanti kan berusaha melepaskan diri, jangan buat keributan disini kenapa? kalau teman-teman bisa aja sih melepaskan diri dengan buat keributan, tapi risikonya besar sekali kita bisa mati disini, oke nah, jadi intinya oke disini saya akan tunjukkan kegagalan saya disini saya tembak 2 orang yang menjaga pintu itu ada 2 orang menjaga pintu saya tembak oke nah, akibatnya saya dikejar oleh polisi yang rame banget disini glitch-nya kita akan langsung menuju jalur kereta api karena dengan begitulah cara paling mudah untuk nah nih, saya kasih tanda saya sengaja kasih tanda di map jalur kereta api karena saya akan mengikuti jalur kereta api untuk sampai ke blackwater oke, teman-teman mengerti disini saya kasih tanda lagi disini perpisahan jalannya jadi saya keluar dari jalur kereta api disini dari situ saya akan ikuti jalan jalan biasa menuju ke blackwater tapi saya gagal disini kenapa? karena keributannya oh bukan, bukan karena ini karena saya tertabrak udah kemasalahan nih, bener disini boom ya kan habis-habisan dia disini boom saya melawan gak ada gunanya lagi aduh oh lama oh si si biscuit mati saya mau revive gagal oh, John udah turun dari kudanya habis-habisan oke, saya skip intinya saya ulang lagi nih disini saya mati saya ulang lagi disini saya kesel saya hadapin aja minta semua tapi di misi percobaan kedua ini saya berhasil nanti saya skip ya sorry teman-teman ya saya berceritanya seperti ini tapi biar mudah gitu loh kalau saya sambil gameplay bercerita aduh ribet oke, itu saya sudah mulai melihat tertanya saya sudah mendekati jalur kereta api oke usahakan pertempurannya itu sedikit sampai di jalur kereta api udah disini kita udah 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 aman deh udah aman oke sudah ikutin aja jalur kereta api sampai kita menuju gimana tuh ya pokoknya tadi deh di tempat saya udah tanggai oke disini kita akan dihalangi terus jadi teman-teman gak usah ragu jalan aja terus John biar aja tertinggal karena dia pasti akan menyusul oke walaupun John di belakang kita jauh kalau teman-teman lihat dari peta putih-putih itu dia tetap akan mengikuti kita oke saya skip lagi nih disini aja saya masih dihalangi sama polisi-polisi brengsek itu oke nah disini nih teman-teman perjalanannya jauh banget ini sampai untuk mencapai black water itu ya dengan menaiki kuda ini ini saya sampai sampai 20 menit 30 menit deh gak usah 20 menit deh oke ini saya melewati kota Rhodes ya kan terus terus oh iya ini saya ingat untuk menjalankan misi ini persiapkan potent horse medicine-nya jadi intinya udah kita untuk stamina-nya akan selalu saya suntik ini contohnya tuh saya suntik yes biar cepat kita menyelesaikan misinya karena kalau enggak kalau kita lari berkuda biasa itu lama sampainya karena ini black ini kerenin new Austin jauh banget ya ujung ke ujung oke saya skip kita menuju video selanjutnya nah ini saya udah di daerah pokoknya saya udah keluar dari masih di jalur deh tapi masuk jalur baru bentar ya nah ini saya kasih obat lagi saya mulai jalan lagi jadi si John masih setiang mengikuti kita oh ini emerald station nah ini ya ah leak station leak station ya nah ini kita udah mulai masuk ke black water oke saya akan bikin detailnya biar temen-temen bisa merasakan nanti bakal bisa menghadapi apa aja gitu salah satu kesulitan yang saya hadapi di glitch ini ya kita harus melakukannya malam ini malam tidak habis jadi walaupun udah berjalan waktu sekitar lebih dari 40 menit tetap malam terus karena ini istilahnya waktunya itu membeku jadi kita terus malam itu aja yang saya gak suka daripada glitch ini jadi susah untuk jalan apalagi waktu layar monitor saya agak gelap wah tuh susah banget oke kita udah masuk ini kita udah ini nih ini batas black water saya ingat banget disini biasanya kalau kita sudah menyebrangi sungai ini oh port 10 horse timulan bukan medicine ya port 10 horse timulan supaya kuda kita stamina nya tinggi nah disini nih biasanya kalau permainan biasa kita udah dikejar bounty hunter disini ini udah black water nih ini udah di daerahnya black water oke nah ini aman kan di glitch ini aman gak ada sama sekali yang berdekati kita bahkan nanti saya masuk ke daerahnya geng yang skinner rumah john di nanti ya di epilog rumah john itu di daerah black water ya nah liat peta disini ya ini saya mau masuk nanti kan black water di sebelah kanan disini ini daerah skinner biasanya kita diserang oleh geng skinner disini di manzanita pos ini tapi untuk glitch ini aman cuma masalahnya malam doang serem ngeri liat deh oke cepat cepat ya nanti masuk ke daerah hutan ini daerahnya skinner aduh kalau di game epilog ini kalau malam-malam jangan coba-coba lihat ini daerah dia nih nih ya manzanita pos nah disini udah kebingungan karena kan mapnya belum terbuka kan jadi kita murni harus berdasarkan mata aja mengikuti jalan ini nah oke temen-temen jadi mesti pelan-pelan ikuti ini ingat jangan terburu-buru dan jangan takut karena ini john tetap akan selalu mengikuti kita dan kita gak akan diserang sama siapa nah ini gelap nih saya udah gak tau nih melihat jalan ini ini bisa berdasarkan peta di sebelah kiri itu aja yang bulat disini aja hanya berdasarkan peta yang disini saya ikuti oke nah ini yang peta ini saya skip skip dah kita udah sampai New Austin ini tips landing tips landing ini lokasinya Los Lobos nah disini saya masuk lagi ke jalur kereta api kenapa karena itu lebih mudah mengikuti jalur kereta api oke kita akan stop nanti kalau pas saat saya membuka map karena saya akan tunjukkan ke teman-teman posisi daripada Otis Mirror inilah kehebatan glitch ini saya usulkan kepada teman-teman untuk menyimpan 7 pada saat misi Angelo Bronte Man of Honor ini belum dilakukan karena ini banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan melalui glitch ini bukan hanya Otis Mirror tapi akan saya buat di video-video selanjutnya ya jadi selalu simpan 7-nya jangan ditimpang ini enak banget ya bagi pemerintah baru yang chapternya masih rendah masih bisa masih punya waktu untuk mengulang lagi ke chapter 3 supaya kita mendekati chapter 4 ini keren banget nanti teman-teman tidak akan menyesal ya oke intinya ini map nah ini Otis Mirror itu di daerah sini teman-teman makanya saya ikuti jalur kereta api saya menuju ke kanan kalau nggak salah ya bener oke saya percepat ini masuk di 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 poten horse stimulan aja udah habis 10 saya hampir 1 jam deh totalnya saya mengerjakan di sini tuh binatang-binatang ada juga nah ingat twin rocks saya pause ingat Otis Mirror ada dekat dengan twin rocks oke di bawah ini armadillo nih jadi teman-teman ikuti jalur kereta oke keluar dari jalur kereta di sini langsung ke twin rocks dia ada di sini nih Otis Mirror dan teman-teman tidak perlu takut dekatin aja di daerah sini Otis Mirror akan memunculkan ikonnya sendiri seperti pistol bawa warna kuning kemasan di peta kita tuh di peta kita yang bulat data jentar nah disitulah Otis Mirror oke kita lanjut nah disini masih saya ragu-ragu saya lihat peta lagi saya lihat Otis Mirror tuh di daerah sini ya bener ini Otis Mirror saya jalan lagi tuh bayangkan gelapnya tuh ngeri bro beruntung gak ada musuh tuh eh ntar-ntar ya hah kalau teman-teman ah itu deh saya pause teman-teman lihat bisa di zoom gak sini intinya ini Otis Mirror menunjukkan keberadaannya jadi gak perlu takut kita gak perlu ngambil petanya di kan Otis Mirror ini sebenarnya ada petanya ya tapi kita gak perlu ngambil petanya Otis Mirror akan otomatis muncul kalau kita mendekati lokasi dia lanjut terus saya tanjain Otis Mirror mendekat oke ini saya jalan oh gila gelap saya pakai Lentera waduh kok udah langsung di dalam kok gak kelihatan ya masuk ke guanya kelihatan gak sih gak kelihatan ya gelap banget ya intinya disini saya masuk gua nih gua Otis Mirror oke saya pakai Lentera tuh kita udah masuk ke dalam guanya dan disinilah Otis Mirror Revolver berada keren gak tuh dapet Otis Mirror Tuh Otis Mirror Revolver oke dan untuk membuktikan teman-teman bahwa sebenarnya Otis Mirror ini bisa kita pakai dan sesudah misi ini gak akan hilang nah kita makanya saya langsung saya bawa pulang kembali ke Sendenis bayangkan balik lagi ke Sendenis tapi pulangnya lebih mudah oke nah ini saya tunjukkan pulangnya lebih mudah saya tinggal menemukan mencari jalan jalan darat ya nih nah ini waypointnya kesitu saya nah ini kan sudah di jalan nih saya tandain aja kota Sendenis nah dan kita pulangnya autopilot otomatis aja jadi kita gak perlu ngontrol lagi autopilot kita bikin ke Destiny itu kan misinya kita mesti pulang ke situ tuh ke rumah Angelo Bronte oke nah kita teman-teman harus tau tuh tekan kalau di stick Xbox saya tekan select dia masuk ke posisi inematik kita jalankan dan kudanya akan berjalan otomatis nah kalau ini kita gak perlu capek kita nyayas kalau gak salah 10 menit atau 15 menit yaudah taruh joystick Arthur dan Johnnya jalan sendiri memang kudanya kecepatannya rendah gak perlu kita kasih lagi stimulan ya jalan aja oke ini lah jadi sekarang saya perjalanan kembali oke video selanjutnya ini saya sudah sampai dekat daerah adol semua masalah disini ini apa sih nih oh ini saya waktu itu ada mulai bikin oke ini saya pindah ke video selanjutnya udah mulai mendekati Sendenis saya percepat pulang kita langsung sampai ke Sendenis aja ya oke ini serba otomatis sampai lah di Sendenis sampai lah kita di Sendenis oke ini masih dalam posisi sinematik udah saya buka oke nah selesai disini saya buktikan dan kita masih memegang otis millernya tuh cantik gak tuh senjata cantik banget devolver lagi kondisi masih bagus reloadnya tinggi akurasinya termasuk intertinggi cuma gak bisa di custom ya senjata ini keren gak tuh otis miller tapi kita akan selesaikan misi ini supaya teman-teman bisa lihat baru sudah misi ini otis millernya gak akan hilang oke saya percepat ceritanya kita bertemu Jack Jack ditemukan kembali ya kan Jack kita temukan kembali kita bawa pulang kita kita kembali ke markas oke Abigail senang Jack 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 jadi semuanya senang oke kita selesaikan misinya nah disini saya buktikan jadi misi selesai complete mission complete dan saya saya bak keluar nih saya pergi ke luar area karena disini gak boleh buka senjata ya di markas kita dan kita keluarkan lagi otis millernya ya resmi kita memiliki otis miller revolver oke teman-teman otis miller revolver lumayan kan chapter 4 punya senjata bagus kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya kita bisa mendapatkan juga kalau we astaga kalau kita teman-teman mulai dari awal sesuai dengan petunjuk dari video-video saya mungkin teman-teman kalian udah punya keluwe satu otis miller satu senjata hebat langka yang semestinya hanya bisa kalau otis miller ini hanya john master yang semestinya boleh makanya tapi art terus kita bisa makanya banyak lagi teman-teman glitch yang kita bisa gunakan keuntungan-keuntungan kita bisa gunakan dari glitch angelo bronte ini jadi ingat simpan save fund kita sebelum kita melaksanakan misi ini akan ada beberapa video lagi saya buat untuk misi-misi menggunakan glitch angelo bronte ini oke dan berakhir video saya kali ini oke teman-teman jangan lupa teman-teman menyukai video ini jangan lupa like dan subscribe dan without further ado see you in the next video thank you selamat menikmati